Hai, Sobat Kompas TV, Reni Mardikasari kembali lagi nih untuk mengupdate Top 3 News hari ini. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe dulu YouTube channel Kompas TV. Kita awali Top 3 News hari ini dari berita akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang sempat menjadi geger karena menyebut Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Apa maksudnya? Simak video berikut ini. Melalui akun Twitter at BMUI Underscore Official, mereka mengunggah foto Presiden Jokowi dengan mengeditnya menggunakan mahkota di kepalanya. BMUI menulis Jokowi the king of lip service. Mereka menilai Presiden Jokowi kerap memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan kondisi sebenarnya. Mereka mencontohkan pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya rindui demo, tetapi tak juga muncul ketika ada aksi-aksi demonstrasi di Istana Negara. Juga komitmen Jokowi untuk memperkuat komisi pemberantasan korupsi yang menurut mereka tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sementara itu, jurubicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman berkomentar dalam akun Twitternya. Ia menyebut segala bentuk aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia adalah tanggung jawab pimpinan universitas. Kita beralih ke berita COVID-19 di daerah salah satunya dari Pemprov Jawa Timur yang menyatakan jika seluruh rumah sakit rujukan di Surabaya sudah melebihi kapasitas atau terisi 100%. Hampir semua rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya mengalami overkapasitas atau terisi 100%. Di antaranya rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya yang juga mengalami overload. Akibatnya, banyak pasien harus antri hingga di ruang IGD. Data pertanggal 26 Juni di ruang IGD, rumah sakit rujukan milik Pemprov Jatin ini telah merawat 330 pasien COVID-19 dari berbagai daerah dari kapasitas 270 pasien. Kita kan sudah ada aturan, kalau sudah 60% itu kita harus mulai berpikir untuk menambah. Pada ini posisinya 70%. Jadi kita lihat beberapa kabupaten seperti Surabaya, itu angkanya sudah 93%. Berarti hampir semua rumah sakit di Surabaya itu kepake tempat tidurnya. Nah ya, untuk itu supaya terjadi relaksasi, untuk pasien-pasien yang gejala ringan, nanti akan kita alihkan ke rumah sakit lapangan. Kita ke berita yang terakhir masih terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Ada dari Kapolri, Panglima TNI, dan juga Menteri Kesehatan yang meninjau rusun pasar rumput di Manggarai, Jakarta Selatan. Rusun ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat rujukan pasien COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala. Kapolri Jenderal Listio Sigit, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto, Menkes Budi Gunadisadikin, serta Pangdam Jaya Meijen Mulyo Aji melakukan peninjauan rusun pasar rumput di Manggarai, Jakarta Selatan. Pangdam Jaya Meijen TNI Mulyo Aji mengatakan peninjauan hari ini untuk mengantisipasi jumlah pasien yang terus meningkat, mengingat rusun nagrek cilincing Jakarta Utara sudah terisi 30%. Kendati demikian, pemerintah berharap jumlah keluarga yang terpapar COVID-19 dapat mengalami penurunan. Mulyo Aji menambahkan rusun ini nantinya dikhususkan untuk pasien COVID-19 dengan kategori orang tanpa gejala, dan di rusun ini dapat menampung sekitar 1.984 orang. Di sini adalah kita mempersiapkan tower lanjutan apabila memang emergensi terjadi. Jadi kita menyiapkan di rumah senagrek itu sekarang isinya sudah 30%. Kalau dari itu mudah-mudahan sih turun, tapi kalau tidak nanti kita akan menyiapkan tower lanjutan. Ini adalah salah satu pilihan yang belum kita menyiapkan 100%. Nanti kita aktifkan rupa sehingga pelaksanaan kegiatan UTEK-UTEK tadi, itu akan dapatnya lajar. Ya, sahabat Kompas TV, itu tadi top 3 news hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap juga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Stay safe dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!